Halo semua kembali lagi dengan aku Rizky, udah beberapa bulan terakhir ini aku pake iPhone 11 ya guys dan aku nemuin suka duka selama pake iPhone 11 ini. Oke dan di video kali ini kita akan obrolin ya guys suka dukaku menggunakan iPhone 11 di tahun 2023 akhir ini guys. Nah pertama kita obrolin dulu ya guys untuk dukanya pake iPhone 11. Duka yang pertama yaitu di sisi layarnya. Jujur guys untuk layar iPhone 11 ini kurang banget ya dimana di harga 6-8 jutaan iPhone 11 ini cuman memiliki layar dengan panel IPS aja dan kualitasnya HD. Parahnya lagi untuk refresh rate nya itu cuman 60Hz aja guys dan ini jelas banget ya untuk scrolling ataupun untuk gaming sangat kurang banget guys. Dan saat aku sandingin iPhone 11 ini dengan HP Xiaomi ku yaitu Redmi Note 10 justru untuk layar Redmi Note 10 ini lebih unggul guys. Dia udah menggunakan panel AMOLED jadi layar Redmi Note 10 ini bisa nampilin konten dengan tajam banget. Nah ngomongin layar iPhone 11 dia juga memiliki bezel samping yang lumayan tebel guys. Oh ya kalau teman-teman notice di pojok bawah iPhone ku ini juga ada pecahnya ya karena beberapa waktu lalu sempet terjatuh guys. Duka berikutnya yaitu belum support 5G. Nah iPhone 11 ini tidak memiliki jaringan 5G dimana saat ini banyak banget ya Android-Android yang harganya jauh di bawah iPhone 11 dan mereka udah support 5G. Jadi ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan buat teman-teman yang ingin beli iPhone 11. Oke lanjut kita bahas sukanya pake iPhone 11. Hal pertama yang paling aku suka dari iPhone 11 adalah performanya yang powerful banget. HP ini pake chipset A13 Bionic dengan RAM 4GB untuk push rank lancar banget. Apalagi cuma sekedar main sosmed aja ataupun nonton aja guys. Performa HP ini tidak diragukan lagi. Dan disini jarang banget ya guys adanya reload saat kita buka aplikasi dari recent apps ya. Walaupun recent appsnya itu udah ketumpuk banyak banget. Tapi saat kita buka lagi aplikasinya dia jarang banget terjadi reload. Bagian kedua yang aku suka dari iPhone 11 adalah kameranya. Ya iPhone 11 ada 2 kamera di belakang dan 1 kamera depan. Dan ketiga kamera ini memiliki resolusi yang sama guys yaitu 12MP. Walaupun resolusinya cuma 12MP jika kita bandingkan dengan HP Android yang resolusinya bahkan sampai 50MP ataupun 60MP. Namun untuk kualitas foto dan video yang dihasilkan oleh iPhone 11 ini sangat memuaskan banget. Untuk kamera utamanya juga udah dilengkapi dengan OIS atau stabilizer ya guys. Dan untuk hasil video dan fotonya sudah tidak bisa diragukan lagi. Stabil banget dan bening banget guys. Dan berikut beberapa hasil foto dan video yang aku ambil dari iPhone 11 tanpa editing. Nah untuk kamera ultrawide di iPhone 11 ini sayangnya belum ada OIS ya guys atau belum ada stabilizernya. Cuman untuk hasil videonya disini cukup stabil berkat optimalisasi dari software. Dan satu lagi yang aku suka dari kamera iPhone 11 ini guys yaitu adanya mode malam. Ya walaupun cuma ada di kamera utama aja. Jadi saat kita take foto di malam hari atau di kondisi cahaya yang kurang. Untuk night mode nya akan aktif secara otomatis guys. Dan disini kita juga bisa adjust sendiri ya. Kita bisa naikin intensitas night mode nya. Ataupun turunin intensitas night mode nya. Lanjut ke kelebihan yang ketiga yaitu iPhone 11 memiliki baterai yang irit banget. Hal ini terjadi berkat layar HP ini yang cuma IPS aja. Dan didukung dengan chipset A13 Bionic. Alhasil baterai HP ini bisa irit banget guys. Untuk penggunaan sehari-hari aku cuma nge-charge 1 kali aja ya guys dalam sehari. Untuk penggunaan chatting, sosmed dan sesekali main game ringan aja. Kalau kita pakai untuk push rank ya tentunya untuk konsumsi baterai akan lebih boros lagi. Lanjut ke kelebihan yang keempat yaitu di sisi desainnya. Dan poin keempat ini sifatnya subjektif ya guys. Cuman menurutku desain iPhone 11 ini masih lumayan oke. Untuk back cover nya dia udah menggunakan kaca dan ada 2 kamera boba di bagian atas. Dan ini udah cukup banget untuk kita pakai gaya-gayaan guys. Oke guys dan itu tadi suka duka pakai iPhone 11 di tahun 2023 akhir ini. Mungkin buat teman-teman yang lagi mendang-mending ingin ambil iPhone 11. Semoga video ini bisa jadi acuan buat teman-teman. Kalian jadi ambil atau tidak. Oke like video ini kalau kamu suka. Dislike aja kalau kamu suka dan sampai jumpa di video berikutnya.